Apakah Foxy itu canon? Jawabannya adalah iya. Pertemuan kelompok topi jerami dengan Foxy Pirates yang terjadi di Long Ring Long Island itu ada di dalam manga. Hanya saja di versi anime banyak filler di dalam arc ini. Pertandingan di versi canonnya itu adalah Donut Race, Grogy Ring, dan juga Combat. Sanji memiliki prinsip terkait memberi orang makan. Tidak berulis apapun mereka, jika mereka kelaparan, Sanji akan memberinya makan. Bahkan untuk lawan seperti Zef ataupun Big Mom sekalipun. Sebuah detail kecil terdapat pada chapter 303. Dimana Zoro terlebih dahulu makan makanan kecil yang bahkan belum dimakan oleh Luffy. Dimana kemudian Luffy meminta buatkan makanan ini pada Sanji. Padahal running gag dari Sanji dan Zoro adalah mereka yang sering ribut satu sama lain. Gaimon, sang penjaga pulau para hewan-hewan langka. Kemunculan terakhir Gaimon adalah pada cover story, chapter 620. Dimana dia memiliki seorang teman bernama Sarfunkal yang terjebak dalam sebuah barrel. Kenapa Luffy dijuluki sebagai si Topi Jerami? Tidak perlu menjadi fans One Piece untuk mengetahui hal ini. Luffy mendapat julukan demikian karena Topi Jerami yang selalu dia pakai yang kemudian menjadi trademarknya. Topi ini sendiri dia dapatkan 6 tahun yang lalu. Diberikan oleh salah satu bajak laut besar yaitu Shanks. Julukan Luffy sebagai si Topi Jerami sendiri tertulis pada judul chapter 2 di volume 1. Bayangan ini muncul dalam perjalanan kelompok Topi Jerami mencari informasi mengenai keberadaan pulau langit. Fakta mengenai bayangan ini terungkap setelah Luffy mengalahkan Enel. Bahwa apabila ada orang-orang yang berdiri di tempat tinggi di hari yang cerah, bayangan mereka bisa menembus dan terlihat di blusi sebagai bayangan yang besar.